Oke guys, ini hari saya mau update lainnya Sebab yang ini saya mau bawa kamu pergi tengok Sebab saya sekarang, family saya ada masalah Dimana dia punya rumah runtuh Dia di area pembakut Jadi saya sekarang on the way mau pergi ke sana lah dari rumah Dia punya nama kampung dia Kampung Pampas Membakut Di sana tempat saya punya rumah moyang datuk Jadi saya akan bawa kamu pergi ke sana, sekarang kami on the way lah mau pergi ke sana nih Mau pergi tengok kejadian di sana Oke, kita sampai sudah Bekan Membakut Ini dia, daerah kecil Membakut Dia punya rumah tidak jauh dari sini Dia punya rumah sana depan Bukan kira depan lah Ada area-area sini juga lah Harap-harap semua oke-oke saja di sana Hei, air Tapi tidak jauh ke dalam bang Kalau susuk itu rendah Selamat malam 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 Tuh, ada lori masuk lagi Tuh, ada lori masuk lagi Oke, dekat sudah kita Ini dia Kawasan kampung dia kawasan sini kawasannya kawasan banjir keliling dia semua kawasan sini pun banjir tanggalang inilah kawasan tanggalus ya memang kawasan ini ini selalu kandang banjir wah inilah bantuan anak kawan popok inilah dong oh itu bisa malah terap semua oke terap semua oke coba saya turun dulu saya mau cari amat sekejap kami jalan saya terus oke ini dia kawasan nah ini kawasan dia runtuh sudah nah kawasan sini banjir ini kawasan dia tinggal bagian dapur lagi yang buli dihuni sebelah sini semua hancur masih banjir ini dia masih banjir masih banjir di belakang air masuk itu bibi tidak si bibi ini kawasannya oke buat sementara waktu kami mau suruh orang tulung buat bilik disini bawah dulu kurangku sekurang-kurangnya sini dapat tinggal sini harap lah tidak rubo tapi dia tertarik juga nih termiring juga nih tiang nah ini rumah sudah minta bantuan tapi masalah dia kok paham-paham lah orang politik susah mau cakap sedangkan orang politik datang sini lagi orang politik yang datang sini itu hari bergambar si asminali kak tengok kejadiannya taruh minyak darah mana ini tiang-tiang tercabut semua kita tengok keliling kita coba banjir ini lah kawasan banjir yang tidak pernah ditolong tapak sudah kena buat tunah karena timbun untuk meminta bantuan rumahmu seratu hari sudah apply tapi masalah dia itulah kok paham-paham lah ini udah nih kejadian dia dalam kak nah yang tidak periksa kebawah dah saya rakam dia nah nampak nih rumah sudah runtuh nih rumah ialah rumah betiang tapi masalah sudah lama karena apply minta bikin rumah masram rumah bantuan lah tapi tidak ditolong masalah dia susuk saya ini tidak kerja minta bingung di belakang taruh kawasan banjir ada pihak yang berwajib moto datang tolong tolong lah nampak nih kawasan banjir bahas ini nah aduh ini dalam kaki dia sampai mana nih sampai sini ya sekarang takut yang bagian karen-karen lagi nih karen sudah tutup kan ini suk belum tekan air lela tapi bahaya nih ini bahaya mana ya bahaya nih apa tuh kukur bikin takut janganlah suk tampet gak kalau buka tuh kandang kasih kelapa saja bikin takut ini dia dalam sekarang sampai lutut ini ini kawasan belakang rumah oh dimana tadi suk kok dimana tadi di bawah tapi saya jadi suk-suk yang saya pikir tembuka kan saya ambil itu saya keluar memang saya di sana sebahaya saya makan kalau makan saya keluar lagi itu kaya jatuh saya kasih naik kasih masuk nasi sepuluh di sana di atas di atas ini kawasan ini sekarang kami sekarang kami bingung mau minta bantuan siapa ini siapa-siapa yang dapat bagi bantuan beginilah tempat sudah rubu rumah bukan tidak rubu rubu hancur sudah berdarah siapa berani masuk lagi begini kalau tarik itu ujung rubu suatu memang mau tarik guna rubu ini mau tarik kasih jatuh baru dapat kawasan banjir kawasan banjir dan rumah usang petirah orang ngasih petirah orang setelah bila lagi itu orang-orang rela datang ha orang telepon jadi YB datang ada ada mana kalau YB datang oh YB datang dong bilang YB mana datang ha sini yang bangawan ini ada datang bangawan punya nah inilah politik kalau datang datang lah tolong lah ini kenapa ini rumah apa bukan rumah apa lagi ini sudah rubu begini kawasan banjir lagi orang pun datang sudah mau pergi tolong ini siapa lagi datang ini nasib baik tidak ada orang dari mana UPPM UPPM oke datang sudah UPPM ya ini UPPM sedapnya tiang sana apa sudah memang butuh mau kasih rubu atau tidak bahaya harap dibantulah terima terima kasih Terima kasih. 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 tadi saya membesar memang membesar di sini habas sudah membesar dikurang belas-belasan tahun kadang bilang dia turun PKK cari kerja cari makan inilah ting keliling dah semua panu air ini surut sudah kalau tidak nih dalam juga nih melimpas lutut juga nih ini dia dapur pun sudah usang tapi sementara tuh orang bilang tinggal dari dapur tapi kamu tinggal sendirilah keadaan dapur macam mana keadaan dapur sekarang pun kau bilang pun saya bilang pun hai sakit hati kebajikan tidak mau tolong apa-apa bantuan tidak dapat kalau tengok sendiri nah Karen yang bahaya nih takutnya sekarang berjuntai-juntai rumah dah sementara tuh dia tinggal di sini sekarang tinggal plan mau tahu dimana mau bikin demnya tapak tidur saja kawasan dapur ini dia kata kampung sama kebajikan datang segera-juntai segera-juntai ini kali jadilah satu bangunan biar berapa-berapa ada sudah burang kalau tidak paham kopi jumpa di sana nanti siapa dia kurang sudah saya ngisi ambil tadi untuk dia dapat rumah baru rumah baru lah rapa-rap lah kan kita coba usahakan aja ya kalau dapat nah cukup lah kan kalau dapat ya ini satu bungkus bagi kita usaha kita tuh lupa yang penting nanti kita isi ya isi yang mana yang tidak paham boleh tanya diorang itu laporan polis ada sana tuh ini antar kebajikan lah kalau tidak paham pun datang kebajikan saya minta tolong kebajikan pun sudah retang 60 tahun lah saya lahir di sini lah 60 tahun ini pas ada bikin-bikin juga ini belum lagi belum lagi belum karena bikin belum proses belum jumpa kalau tidak sampai ke pinggang dia berhenti dia berhenti dia bila banjir pergi nanti kebetulan lagi sudah berbuat dia mau melihat macam mana tanggung jawab yang patut orang ada datang kandang sekarang bila ada bencana begini macam kita melihat mana pemimpin satu yang datang sini melihat keadaan-keadaan asal pun tahu asal pun tahu musibah pun sekali asal saya tahu lah saya pun baru pegang apa musibah memang saya pilih 6-7 jadi apa yang penting kita pilih tolong kita pilih ini kerja kita punya jawaban ya kita sudah dikasih orang bilang minta kasih amanah saya rakam saja susok tak minta 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 cakap telepon 017 869 7827 Haji Jeli Haji Jeli oke 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 ini cuma anu saja neng oke 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 terima kasih terima kasih terima kasih air kalau banjir dia parasuna pepan yang coklat so kalau dia sampai sana maksudnya memang sini dapur yang kena banjir enggak lah mencet dapur tapi masalah dia sekarang dia punya kawasan tidur sini dapur sekarang isi dulu surat kebajikan sampai sudah tinggal apa yang dorong bagi terima kasih terima kasih terima kasih Dari sini lah, kalau di sini ada gambar, nampak. Ada sikit bantuan lah. Datuk. Datuk, Datuk Mohd. Datuk Mohd. Datuk Mohd Alamin. Kita punya Saliman. Saliman. Nanti undi, ini masanya, dia kira YB, nanti belum lagi. Belum lagi. Dia belum lagi. Ini bantuan kalau satu bulan, kalau tidak saya mau beli barat. Beli pinjam tuh cadar, kalau misalnya mau ada. Sekarang mana mau, pikir mana mau ampai saja ini. Mana mau ampai saja ya. Kalau naik air habis. Bapung juga nanti sama tuh tilam. Dari sini. Dari sini. Dari sini. Dari sini, Pak. Hadap begini nampak tuh rumah di belakang. Boleh kan? Atau tinggi dari sini. Nah, tinggi rumah belakang. Boleh kan? Apa ya? Apa ya? Ada titik ya? Gampang. Sebab. Kita sini. Kita sini. Kita sini. Gambar dari sini belakang. Baik, baik. Baik, baik. Baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. 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 ini ketuk penerangannya oke ada kasih bagi-bagi duit semua budak sekolah di pejabat itu yang bahaya tidak putus itu yang takut belum putus tapi takut karena tercacah air oke boleh bawa balik dia tidak putus lah tapi yang sebelah sana yang dibawa-bawa itu bawa-bawa rumah oke kami mau balik sudah tadi lampu sudah saya tarik disini ke semarak disini ditambah tidur nanti sekarang sudah pukul 6 lebih mau balik rumah dulu balik penambang nanti besok dorang saya punya dadi akan datang balik oke bye oke guys kemarin saya disana jadi saya tolong-tolong lah sedikit yang saya mampu tolong merengankan beban pasang lampu kira saya tarik sambung wire sikit lah untuk ada bakalan elektrik dia pergi dapur sepeda lampu lah dan sama buat apa itu katil dia apa yang saya dapat tolong kemarin saya tolong lah sebab saya pun bukan dapat tolong semua kan saya dapat tolong pun yang sikit-sikit saja so kemarin banyak lah ya ada lah yang wakil-wakil datu ketua kampung datang sana pergi jumpa sama si penyangkel sama kebajikan pun baru datang juga tuh kemarin petang dia pergi tengok juga dia mau tengok tuh kawasan dan dia mau bagi bantuan kebajikan lah soal baru datang baru bila kejadian sudah tuh berlaku adalah yang tolong hebohkan di sebelah sana kampung lah siapun tidak tahu mungkin orang-orang sana lah yang berkenaan jadi yang kemarin tuh bantuan lagi yang bagi makanan tilam tuh itu bantuan dari datu apa dia bilang datu mo saya pun kurang pasti kan saya pun sebenarnya saya pun tidak berapa minat benih tidak berapa sibuk kalau pasal politik siapa duli dorang soal kalau dorang pun begadu-begadu pun bilang mau turung rakyat pun eh bagus lah saya tolong paket saya sendiri dulu enggak tolong apa yang saya patut dapat tolong saya pun bukan orang yang apa macam dorang kayak-kayak berada cukup-cukup makan juga nih macam pekerjaan pun bahas sekolah saja itulah kemarin cuti saya pergi sana pergi tolong lah dan saya mohon lah yang yang mau bantu tuh macam itu yang mukim itu yang wakil dapur tuh dari adun ke manakah dia bilang mau bina rumah lah kira mau apa mau tolong mau tolong mau kasih buat satu biji rumah lah rumah apa tuh wawasan yayasan kah wawasan saya pun tidak tahu yang penting mau bagi satu rumah lah biarpun biarpun rumah bantuan apakah yang penting kalau boleh harap segeralah segera dibantu cepat kira terus apa kecemasan lah juga kan dapur pun kamu tengok sendiri kayu-kayu dia pun sudah remuk bah sudah karena makan tuh aneh-aneh ada yang kotingo pun atap dia pun sudah bucur-bucur jadi yang kamarin tuh yang dia kami kasih buat tempat tidur pun kami cari yang bagian atap dia yang bagian dapur tidak bucur di kawasan mija makan sana dapur lah mija makan kami kasih pindah itu mija makan di sana jadi tempat tilam dia dan itulah tempat tilam dia tidak dinding lagi sebala itulah mohonlah mana-mana pihak yang berkenaan agensi-agensi manakah NGO kerajaankah manakah pembangkang bukan pembangkang kamu datanglah tolong hulur bantuan orang sudah susah si uncle saya ini bukan ada kerja dia ini dulu di sana dia jaga dia punya mama lah kira nini saya lah juga popo di sana dia cuma jaga popo sekarang dia sudah popo sudah tiada dia tinggal satu orang lah di sana satu orang lah kira dia dia lah apa di sana lah dia hidup sekarang dia kira dia dia teruskan dia punya apa waris dia di sana itulah kebanyakan adi-beradi pun sudah bepecah terbang sini terbang sana tinggal sana tinggal sini berjauhan dari sana lah tapi bila 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 ada masalah datang juga kami pergi sana pergi bantulah tapi kami pun ada hulur hulur juga lah bantuan untuk dia punya secara hidup juga tapi bukanlah banyak masing-masing pun ada keperluan sendiri juga kan ada orang bilang sendiri pun mau hidup kan kira bantu mana yang dapat bantu saya lah kami dan kepada yang suka rela mau bantu kamu boleh cari saya nanti saya kasih bagi nomor telepon sama di youtube mau cari saya whatsapp kalau boleh saya mau cari yang dapat bantu untuk benda sementara rumah kecil sebelum apa rumah kecil lah tempat dia tinggal sebelum itu yang rumah betul kena bikin masalah dia punya dapur pun tempat dia tinggal mau kena baik puli sikit kamu boleh tengok di video dalam video mau kena baik puli lebah takkan angin masuk sana tempias hujan pun masuk karena dia di sebelah sana itulah nanti mungkin dorang jadi saya mungkin dia akan balik pergi sana pergi tolong mana yang patut tepat tolong lagi lah sekurang-kurang yang dia dapat buat dinding dinding bagian dapur bagus supaya dia tidak tempias hujan masuk masa dia tidur supaya ada selesai sikit lah dia tidur sementara menunggu bantuan yang itu rumah kanabina kita doakan sajalah semua baik-baik disana sekarang pun cuaca di Sabah ini bukan bagus sangat kalau dia hujan dia cepat banjir disana ada orang bilang satu minggu kadang-kadang dua-tiga kali banjir satu bulan kalau satu bulan pun limpas tinggulah kalau hujan saja memang kawasan sana banjir disebabkan disana punya kawasan rendah itulah mudah banjir itulah sampai sini kongsi apa yang saya apa kemarin yang saya kongsi kepada kamu semoga bantuan dapat berjalan dengan lancar semua bantuan dapat berjalan dengan lancar oke thank you